Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan video pemrograman kita kali ini kita akan membahas mengenai perulangan atau looping simak video ini dari awal sampai dengan akhir jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe yuk kita simak videonya baik teman-teman jadi mengenai perulangan atau looping mungkin teman-teman sudah sering ketemu ya masalah seperti ini misal kita ingin melakukan sesuatu tapi aksi tersebut dilakukan berulang-ulang berulang-ulang nah di dalam pemrograman suatu aksi yang kita lakukan secara berulang-ulang bisa kita tuliskan dalam beberapa cara kita mengenal ada 3 cara perulangan yang pertama adalah for yang kedua adalah while dan yang ketiga adalah do while atau orang sering sebut juga sebagai repeat until nah kita akan bahas satu persatu mengenai perulangan ini nah sekarang kita buka dulu online compilernya supaya teman-teman ada gambaran baik teman-teman sekarang kita sudah buka online compilernya kita akan membuat yang namanya perulangan atau looping yang pertama kita akan mempelajari mengenai perulangan for jadi di video ini kita akan mempelajari perulangan for terlebih dahulu nah kita lihat disini untuk membuat perulangan for pertama kita tuliskan bentuk dari perulangan for for kemudian dalam kurung inisialisasi kemudian kondisi dan yang terakhir adalah increment atau decrement nah teman-teman lihat di sebelah sini ya nah sekarang kita akan coba buat ya saya akan membuat tulisan hello world yang ada disini saya akan tulis sebanyak 100 kali caranya bagaimana? kita tuliskan disini for dalam kurung inisialisasinya adalah saya buat variable i dengan nilai adalah 1 i kurang dari sama dengan 100 kemudian i plus plus nah apa yang terjadi disini? dia akan melakukan perulangan perulangan apa yang dia lakukan? dia akan menuliskan hello world sebanyak 100 kali dari i nya 1 sampai dengan i nya 100 oke teman-teman kita coba ya kita jalankan programnya nah ini ya banyak sekali kita kasih jeda baris slash n nah dia akan mencetak sebanyak 100 kurup ya ini adalah for nah for ini digunakan untuk perulangan yang kita sudah tahu atau kita sudah bisa prediksi kapan dia akan berakhir atau berapa kali dia akan berulang nah artinya kan bahasa inggrisnya itu kan untuk ya jadi kita sudah tahu untuk berapa kali perulangan itu nah disitulah kita gunakan for kita gunakan contoh yang lain misal teman-teman ingin menghitung pangkat ya pangkat pangkat itu dihitung bagaimana teman-teman? 2 pangkat 3 itu artinya bagaimana? artinya 2 dikali 2 dikali 2 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3 4 pangkat 5 berarti 4 nya dikalikan sebanyak 5 kali nah berarti kita bisa buat perulangan for i nah i nya dari berapa? oh dari 1 ya sampai dengan berapa? i kurang dari sama dengan pangkat misalnya ya i plus plus nah disini saya buat variable namanya pangkat int pangkat sama dengan 2 atau 3 tersebut teman-teman ya kemudian saya buat disini bilangan yang akan saya pangkatkan 5 misal berarti disini saya akan memangkatkan 5 pangkat 2 berarti disini saya akan memangkatkan 5 pangkat 2 gimana caranya? saya buat variable namanya hasil nah hasil sama dengan apa disini teman-teman? bilangan dikali hasil dimana hasil pertama kali saya isi dengan nilai 1 nanti 5 dikali 5 nah sebanyak perulangannya ya jadi misalnya untuk i sama dengan 1 maka dia 5 kali 1 untuk i sama dengan 2 berarti 5 kali 5 kalau pangkatnya 3 bagaimana? berarti 5 dikali 1 masuk ke hasil jadi 5 5 kali 5 masuk ke hasil jadi 25 kemudian yang terakhir 5 kali 25 sama dengan 125 oke setelah 4 berakhir atau i nya selesai berputar maka dia akan keluar dari 4 ketika dia keluar dari 4 nilai hasil sudah ada nilainya kita bisa lakukan cetak check out apa yang kita check out? hasilnya adalah kita bisa cetak nilai dari hasilnya kita cetak kita run ada yang salah oh ini kurang titik koma ya teman-teman diperhatikan nah kita kurang titik koma jalanin lagi kita jalanin lagi hasilnya adalah 125 betul ya teman-teman ya nah itu adalah cara menggunakan looping for jadi dia akan berulang-ulang aksi yang ada di dalam bracketnya itu nah ini ada bracketnya dia akan berulang-ulang terus sebanyak apa? sebanyak-banyaknya perulangan yang kita inginkan baik teman-teman sekarang kita akan coba contoh lainnya yaitu kita akan menggunakan contoh menghitung faktorial ya 4 faktorial berarti 4 x 3 x 2 x 1 gimana kita menuliskan dalam bentuk pemprograman? kita gunakan perulangan looping for tadi ya berarti dia ada perulangan berapa kali? 4 x 3 x 2 x 1 ada 4 x 4 x aksi yang sama yaitu aksi melakukan perkalian sekarang kita buat dulu bentuk perulangannya berarti kita buat dulu for int i i ini adalah variable yang saya gunakan untuk melakukan perulangan sama dengan 4 i kurang dari sama dengan eh sorry i lebih besar atau sama dengan 1 i min min kok ini ada i min min ya berbeda dengan yang tadi ya i min min ini berarti bahwa setiap perputaran perputaran di dalam perputaran di dalam bracket yang ada di dalam for ini perputarannya di bracket ini dia akan berkurang sebanyak 1 setiap dia selesai berputar ya jadi kita bisa buat seperti ini teman-teman hasil sama dengan hasil dikalikan dengan nilai i nya dimana hasil itu saya isi dengan nilai pertamanya adalah 1 jadi misalnya nanti hasilnya 1 dikali 4 kemudian 4 nya masuk ke hasil kemudian selanjutnya adalah 4 dikali i i berikutnya sudah min 1 berarti 4 kali 3 sama dengan berapa 12 12 masuk ke hasil kemudian selanjutnya 12 dikali 2 karena ini berkurang 12 kurangi 2 berarti berapa 24 24 dikali 1 masuk lagi ke hasil jadi hasil akhirnya adalah 24 sekarang kita coba kita coba keluarkan hasilnya check out hasilnya adalah teman-teman coba disini kita keluarkan nilai hasil kita running hasilnya adalah 24 jadi program kita sudah jadi faktorial dan tadi kita menghitung bangkat mungkin cukup disini dulu kita belajar dulu mengenai for jadi for tadi adalah perulangan yang kita gunakan ketika kita mengetahui berapa jumlah perulangan yang akan kita lakukan kita gunakan for ada pun nanti ada while dan the while kita lanjutkan di video berikutnya jangan lupa ya dicoba di rumah apa yang tadi sudah kita praktekkan bersama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih